Intro Sahabat-sahabat sekalian Masuk ke kami pertanyaan tentang Bagaimana menyikapi para pelaku penghila nabi Dan bagaimana para fukuhah ahli fikir menyikapi masalah ini Nah sahabat-sahabat sekalian yang dibunuhkan oleh Allah SWT Sebelum kita masuk ke inti dari jawaban Ada hal yang harus kita tahu bahwa Kehadiran Rasulullah merupakan Rahmat, kedamaian bagi seluruh alam semesta Bahkan Allah sendiri menegaskan Untuk kita berbahagia atas kelahiran nabi Allah memerintahkan kita untuk berbahagia atas kelahiran nabi Kenapa? Karena nabi atau sosok nabi adalah simbol perdamaian dunia Allah perintahkan di dalam Al-Quran Atas karunia Allah dan rahmat Allah maka berbahagialah Sahabat Ibn Abbas kemudian mengomentari ayat ini Kata beliau konteks ayat ini itu berbicara tentang nabi Karena rahmat Allah di alam semesta ini adalah Nabi SAW sendiri Karena di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Tidaklah kami utus kepada mu wahai Muhammad Kecuali untuk menebarkan kedamaian Rahmatan dil alamin Maka Islam itu adalah ajaran yang Menebarkan kedamaian Ini nilai-nilai yang diperjuangkan oleh nabi SAW Terus apakah kemudian Islam itu adalah agama yang damai Kemudian membiarkan orang-orang mencelah simbol-simbol agama kita Mencelah nabi SAW Tunggu dulu Tidak seperti itu pemahamannya Marah itu adalah wujud bukti cinta Maka kalau ada seorang anak Yang tidak marah ketika kedua orang tuanya dilecehkan Ketika kedua orang tuanya dihina Maka patut dipertanyakan cintanya kepada kedua orang tuanya Atau jangan-jangan si anak ini bukan Anak biologis dari kedua orang tuanya itu Jangan-jangan cuma anak pungut Apalagi mimba bil awlah Lebih utama lagi kita harus marah ketika nabi SAW dihina Karena beliau adalah abul arwah Kalau di dalam hukum dunia Ada yang namanya orang tua biologis Maka ada juga yang namanya di dalam dunia ruhani Abul arwah Orang tua biologis ruhani kita Maka orang tua biologis ruhani kita itu adalah nabi SAW Maka kita harus marah ketika nabi SAW dihina Dicaci Karena marah itu adalah bentuk cinta kita Wujud cinta kita kepada nabi SAW Tapi bagaimana ekspresi marah ini? Nah inilah yang diatur oleh Islam Bahkan nabi SAW sendiri sudah memberikan isyarat-isyarat Berupa aturan bagaimana kita meluapkan emosi amarah kita Ketika nabi SAW dihina dilecehkan Disebutkan dalam suatu hadis Riwayatnya Sohi Silahkan dicek di dalam kitab Sohi Bukhari Suatu ketika nabi SAW sedang berjalan-jalan dengan ibunda Aisyah Radhiallahu ta'ala anha Ketika beliau sedang berjalan Datanglah orang-orang Yahudi Kemudian orang-orang Yahudi ini langsung mencelah nabi Menghina nabi Walaupun menggunakan bahasa yang halus Yaitu dengan mengatakan Assalamualaikum ya Muhammad Seolah-olah terdengar Assalamualaikum Yaitu salam yang berlaku dalam syariat kita Tapi ibunda Aisyah faham Yang mereka ucapkan bukan salam Tapi doa kebinasaan Assamu Sahabat-sahabat sekalian Di dalam bahasa Arab Assam itu jika diterjemahkan bermakna racun Tapi ketika dia disandarkan atau disusun dalam satu kalimat Kemudian disematkan kepada sosok atau orang-orang tertentu Assalamualaikum Maka makna umumnya adalah Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Binasalah dirimu Ya matilah engkau Kurang lebih seperti itu Maka ibunda Aisyah Di sini yang faham betul Apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi tadi Dan beliau di sini sebagai posisi seorang istri Sekaligus orang yang beriman kepada Nabi SAW Maka langsung marah Beliau langsung bereaksi Meluapkan amarahnya Dengan apa? Mengatakan Ibunda Aisyah langsung Merespon dengan membalas cacian itu Dengan mengatakan Wa alaika Wa la'natullahi alaika Wa gudhiuballahu alaika Ya engkau juga mati Terlaknatlah dirimu Semoga Allah binasakan Wah subhanallah Ini celahan yang sangat dahsyat Ya wajar beliau marah Sebagai seorang mu'minah Dan juga sebagai seorang istri yang soleha Tapi Rasulullah SAW langsung Kemudian menegur Ibunda Aisyah Rasulullah menegur Tapi tidak melarang untuk marah Rasulullah tidak mengatakan Wahai Aisyah Lataglabin Jangan marah Tidak Rasulullah membiarkan silahkan marah Itu hak kita Sebagai seorang mu'min Sebagai seorang yang mencintai Nabi Tapi Rasulullah mengatur ekspresi marah itu Bagaimana marah yang tepat Dalam menyikapi penghina Pelaku pelecehan Atau penghina Nabi SAW Beliau mengatakan Mahlan-mahlannya Aisyah Alaika birrifki Rasulullah mengatakan Wahai istriku Berlemah lembutlah Pelan-pelan Berlemah lembutlah Kalau mereka mengatakan Begitu kepada kita Cukup kita balas dengan Wa alaika Disinilah Kemudian difahami oleh Para ulama kita Inilah aturan yang berlaku Bagaimana Ekspresi marah kita Dalam menghadapi Para pelaku Penghina Nabi Penghina Pelecehan Nabi itu Sahabat-sahabat sekalian Bukan hal yang baru Sudah terjadi Bahkan di zaman Nabi SAW Celaan orang-orang munafi Celaan orang-orang non-muslim Kepada Nabi SAW Bahkan yang paling viral Itu celaan orang-orang munafiq Di dalam Al-Quran Allah abadikan Sebagaimana celaannya Abu Lahab Allah abadikan Di dalam Al-Quran Tapi apakah Rasulullah SAW Kemudian otomatis Langsung membunuh mereka Membunuh orang-orang munafiq Itu yang menghina Nabi Tidak Bahkan Rasulullah Menahan Jangan langsung menghudu Disinilah kemudian Ditarik oleh para ulama kita Para fukuh kita Bahwa Menyikapi pelaku Penghina Nabi Itu ada beberapa Beberapa pendapat Pertama Pendapat Para ulama Ulama Malik Mereka berpendapat Bahwa Pelaku Penghina Nabi Itu kafir Dan ini semua sepakat Sebagaimana Hadis Nabi SAW Sebabul Anbiya Kufrun Wasibabul Muslim Fuskun Menghina Para Nabi dan Rasul Itu adalah Auto kafir Dan menghina Mencacimaki Orang mu'min Itu langsung Auto fasik Maka dari sini Kemudian mereka menyumpulkan Bahwa pelaku itu Langsung kafir Kalau dia Muslim Itu langsung Kafir Nah Tapi apakah Kemudian dia kafir Kemudian otomatis Langsung membolehkan kita Atau melegitimasi bagi kita Untuk membunuh dia Tidak Ternyata ada Langkah-langkahnya Yaitu Di proses Secara Mahkamah Yaitu secara Peradilan Islam Kalau ada Misalnya Di negara itu Ada Perhakiman Islam Maka disitulah Diatur Yang bisa Memutuskan Membunuh pelaku tersebut Atau yang Yang membunuh pelaku itu Adalah Al-Ghojo Yang ditunjuk oleh Sang Qadhi Nah Menurut ulama-ulama Malikiyah Kemudian Tobat mereka Tidak bisa diterima Kalau Pelakunya bertobat Maka Tobatnya tidak diterima Kalau dia Memohon maaf Maka Maafnya tidak diterima Dia harus Dibunuh Ini pendapat Ulama-ulama Malikiyah Tapi Berbeda dengan Ulama-ulama Syafi'iyah Ulama-ulama kita Agak sedikit Berbeda penyikapannya Yaitu Pertama mereka sepakat Penghina Peleceh Nabi SAW Itu Kafir Tapi Tidak serta-merta Dibunuh Bahkan Pun Kalau mereka Dibunuh Maka Prosesnya Harus kita Angkat kepada Kita serahkan Kepada Kaldi Kalau hari ini Kita punya Undang-undang Misalnya Yang mengatur Agama Secara keseluruhan Yang seharusnya Memang begitu Sahabat-sahabat sekalian Sebagai negara demokrasi Yang katanya Menjunjung tinggi Kebebasan Seharusnya Dunia-dunia Internasional Membentuk Aturan itu Bukan hanya Mengkhususkan kepada Islam Tidak Tapi semuanya Berlaku Untuk agama semuanya Maka siapapun Yang melecehkan agama Agama apapun Itu harus diproses Di dalam Mahkamah internasional ini Maka ulama-ulama syafi'i melihat begitu Maka harus direkam Atau misalnya Kalau dia punya video Atau Pendapat-pendapat tersebut Maka ditulis Direkam Kemudian diserahkan kepada Mahkamah Peradilan Nah nanti kemudian Peradilan itulah Yang memutuskan Adapun Kalau dia minta maaf Maka ulama syafi'i Menganggap Boleh Kalau dia bertobat Ya tobatnya diterima Berbeda dengan Ulama-ulama maliki Dan Orang yang sudah bertobat Orang yang sudah Meminta maaf Ya menyesali Kesalahan dia Karena Melecehkan Nabi SAW Menghina Nabi SAW Maka boleh dimaafkan Ini Menurut Pendapat ulama-ulama syafi'i Nah itulah sahabat-sahabat sekalian Kurang lebih pendapat-pendapat Dan sikap ulama kita Dalam menyikapi fenomena Para pelaku Penghina Nabi SAW Kemudian sahabat sekalian Kita harus tahu bersama Bahwa Tugas Nabi SAW Itu bukan membunuh Orang-orang non-muslim Bukan Tapi tugas kita Islam itu hadir Adalah untuk Menebarkan rahmat Kedamaian Di dalam Islam Tidak ada paksaan Dalam beragama Islam tidak menuntut Orang harus Kamu harus masuk Islam Tidak Dan itu dibuktikan Oleh Nabi sendiri Ketika beliau Kemudian melakukan Futuhat Mekah Beliau tidak memaksa Orang-orang Kafir Quraish Untuk masuk kepada Islam Beliau bahkan mengatakan Antumuntulaqa Kalian bebas memilih Mau masuk Islam Silahkan Bahkan Mau Dalam keadaan tetap Dengan agama kalian Silahkan Rasulullah memberikan kebebasan Karena beliau faham Bahwa Islam itu bukan agama yang Memaksa orang-orang Tidak Silahkan Karena kebenaran itu sudah nyata Islam itu sebagai agama yang benar Maka kebenaran tak perlu dipaksa Silahkan Maka sahabat-sahabat sekalian Kalau kita kemudian bisa menampilkan Sisi akhlak dan nilai-nilai Nabi Nilai-nilai dan Perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam Menebarkan Perdamaian itu Kenapa tidak Nah mungkin Dengan kejadian ini Sahabat-sahabat sekalian Kita patut Untuk Muhasabah Introspeksi diri kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau dihina Tidak akan tercelah Malah justru Akan lebih harum Beliau akan Lebih mulia Ibarat seperti Kayu Gayu Gaharu itu Semakin dibakar Semakin harum Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak akan berefek Penghinaan itu Nah inilah kemudian Yang harus menjadi Bahan introspeksi diri kita Bisa jadi Orang-orang itu Yang melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mereka lihat Pada diri keburukan kita Perbuatan buruk kita Yang tidak sesuai Dengan sunnah-sunnah Nabi Kemudian mereka menyempulkan Oh ini ajaran Muhammad Padahal tidak seperti itu Maka dari itu Sahabat-sahabat sekalian Mari Di momen ini Mari kita perkenalkan Kembali sosok Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada khalayak umum Seperti inilah Yaitu dengan Memperjuangkan Mengangkat kembali Nilai-nilai kedamaian Akhlak yang muliah Dalam bergaul Menyantuni orang-orang miskin Membelah orang-orang yang lemah Dan sebagainya Sebagai bentuk Kecintaan kita Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan inilah Sebaik-baik Pembelaan kita Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bilahi Taufiq wal-Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.